Intro 10 orang di Nusa Tenggara Barat atau NTB dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 Sementara itu, 1 orang meninggal dunia akibat virus itu Kasus positif muncul di Kota Mataram 3 kasus Lombok Tengah 1 kasus Lombok Timur 4 kasus Sumbawa 1 kasus Luar Provinsi 1 kasus Sedangkan, yang meninggal adalah pasien kasus yang berada di Kota Mataram Berdasarkan situs corona.ntbprof.go.id Per 8 April, ada 100 pasien dalam pengawasan atau PDP Sebanyak 49 pasien masih dalam pengawasan Sementara 51 pasien telah selesai proses pengawasan Kemudian, ada 3.189 orang dalam pemantauan atau ODP Sebanyak 1.841 masih dipantau Dan 1.348 selesai dipantau Mereka tersebar di 10 kabupaten atau kota Berikut grafik kasus COVID-19 di NTB sampai 8 April 2020 Untuk info lebih lengkap Anda dapat mengunjungi situs corona.ntbprof.go.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!